Terima kasih Kamera ikut saya Ini menurut pengakuan petaninya Ini yang tidak atau belum disemprot eco farming Sengaja untuk memberikan perlakuan yang berbeda Seperti apa keunggulan eco farming Padahal ini baru semprot atas Belum semprot bawah Belum kocor Jadi ini nanti bisa diaplikasikan 15 hari sekali Semprot sama kocor Disiram di bawah Nah sekali lagi ini untuk bukti Yang sebelah sini Ini tanamannya Kualitas daunnya masih kurang segar Kuning dan kurang produktif Dibanding Tadi Yang sudah disemprot eco farming Padahal baru sekali semprot Kamera bisa kembali ke tanaman Yang sama Yang sudah diaplikasikan eco farming Nah Bapak Ibu bisa Bandingkan perbedaannya Kita disaksikan oleh ketua kelompok tani Bapak Jamal Nah ini yang kami maksud Eco farming Semoga bisa menjadi solusi Amin 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 30 gram Tapi ini bisa untuk 20 tangki Saya ulangi 20 tangki Jadi ini sangat praktis Kita tidak pernah bayangkan Sebelum ini kita tahu pupuk Kemasannya setengah kuintal Atau 50 kilo Beratnya luar biasa Zaman berubah Hari ini tahu-tahu pupuk Bisa masuk satu Tapi dasarnya Betul-betul kita saksikan luar biasa Demikian semoga ini jadi kabar gembira Jadi solusi Apa namanya Semua petani di negeri kita ini Kita sebarkan seluas-luasnya Untuk penghematan biaya-biaya rutin pertanian Dan peningkatan hasil pertanian Hingga 100% Sekali lagi Hingga 100% Dengan catatan Ikuti standar operasional prosedur Eco farming Barangnya sama Pabriknya sama Standar prosedurnya sama Maka insya Allah hasilnya sama Demikian Kawan-kawan Bapak-Ibu sekalian Semoga menjadi informasi yang bermanfaat Terima kasih Salam Eco farming Lahan subur Petani Makmakmur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kami tambahkan kawan-kawan Bapak-Ibu Tentang manfaat eco farming Dari sekian manfaat Ada satu yang ingin kami tambahkan Kaitannya dengan Apa yang dimaksud meningkatkan kualitas dan kuantitas Hasil pertanian Ini pada tanaman cabai Jawa Yang biasa untuk dikonsumsi untuk jamu Nah ini yang waktu itu Menurut petaninya Bapak Kamera bisa tunjukkan Nah menurut pengakuan beliau Ini yang saat Sudah muncul buah Tapi belum semprot Apa? Eco farming Ini yang setelah Menggunakan eco farming Munculnya buah ini Lebih panjang ya Potensinya ini dipastikan Selain lebih panjang Juga lebih besar Dari sebelum buah ini Menggunakan eco farming Nah inilah kawan-kawan Bapak-Ibu Yang dimaksud di dalam prosur Meningkatkan kualitas dan kuantitas Hasil pertanian Ya ini yang dimaksud Ini tidak hanya terjadi pada tanaman ini Cabai Jawa Bahan baku Jamu ini Tapi di semua jenis tanaman Meningkatkan kualitas dan kuantitas Hasil pertanian Itu benar adanya Tim eco farming Pamekasan Ini sudah membuktikan Kepada banyak jenis tanaman Juga sama Nah semoga ini juga menjadi kabar gembira Untuk kita semua Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh